Intro Kali ini saya mau share mengenai bagaimana membuat permainan melodi kita menjadi menarik Waktu itu saya udah pernah share tetapi saya mau menambahkan beberapa hal Atau saya mau mengelompokkan supaya kita punya perbendaharaan permainan melodi yang banyak Bukan hanya sekedar Nah gitu kira-kira ya Jadi bukan hanya sekedar permainan nada Tetapi nada yang bisa dinikmati juga sama orang lain Artinya nada yang bisa dimengerti dan gak terlalu berbeda dari suara yang mereka dengar Entah itu suara alat musik yang mirip dengan suara omongan orang Dengan kita berbicara ada anginnya atau ada getarannya Nah yang pertama adalah dengan menggunakan harmoni Harmoni itu bisa oktav Yang pertama bagian dari harmoni itu bisa oktav atau nada yang sama dengan oktav yang berbeda Nah gitu kira-kira ya Bisa mainnya dengan jempol Kayak anak kenang jazz Atau dengan gaya anak funk Dengan di strum Oktav itu Seperti ini Misalnya ini fret ke-12 Kemudian ini senar 3 fret ke-7 Udah lanjutin aja terus Kita main di G sama dengan Do Perhatikan jaraknya Jadi Jangan beruah Kalau begitu juga dengan di senar 4 dan 2 Nah bisa dilatih ya Yang berikutnya adalah Saya suka main minimal jaraknya minor third Jadi bisa minor third Bisa major third Karena kita main di G sama dengan Do Saya misalnya G dan D Eh G dan B Berarti saya Kalau yang satu maju Yang lain juga maju Sesuai dengan tangga nadanya ya G ke A Yang B Pasti ke C Nah gitu ya Atau saya main Kalau saya lagi di G Saya main yang fourthnya Jadi G dengan C Memang ini kadang Tidak terlalu cocok Tapi enak deh Memberikan nuansa yang berbeda Atau saya mainin yang berbeda Dengan fifth Misalnya G dengan G dengan D Nah gitu ya Atau bisa G Misalnya kita G Dengan E Itu udah enamnya gitu ya Nah jadi G dengan E Kalau G nya berubah dengan ke vis Maka E nya berubah menjadi ke D Nah itu bermain dengan harmoni Yang berikutnya kita harus memperhatikan artikulasi Artikulasi ini juga terdiri dari beberapa hal Misalnya kita bisa bermain slide Slide Daripada saya main Saya lebih seneng Oke bisa slide up bisa slide down Nah gitu ya Nah gitu ya slide down Bisa juga dengan menggunakan legato Jadi daripada saya Jadi daripada saya Jadi daripada saya Kadang saya suka Hammer on Hammer on adalah Mencet nada dari Nada rendah ke nada yang lebih tinggi Dengan cara di hammer Atau dipukulkan Jadi bukan dipetik Atau sebaliknya pull off Bedanya dengan dipetik Pull off Nah gitu enak ya Atau artikulasi Bisa dengan Apa namanya Vibrato Vibrato Jadi seperti orang ngomong gitu ya Nah gitu ya Jadi dikasih vibrato Vibrato Untuk nadanya Supaya seperti orang yang lagi nyanyi Nah gitu-gitu ya Saya gak bisa nyontohin Tapi Gitulah kira-kira Pakai vibrato Kita Bisa Menggunakan Bending Ini semacam vibrato juga Tetapi Dia Kita menuju ke Nada tertentu Misalnya saya Saya bisa bending Ke arah situ Misalnya Tapi ini gitarnya gak nyampe Atau jari saya gak kuat Misalnya Nah gitu ya Jadi dari A, B, C Bisa dipetik Atau Di bending Nah gitu ya Oke Yang Berikutnya adalah Kita bisa Kita bisa Membuat melodi itu menarik Dengan cara membuat Question and answer Nah ini Saya paling gampang Question and answer itu Nada tinggi ke nada rendah Nada tinggi dan nada rendah Jadi kayak ada dua orang ngomong Misalnya pertama gini Nah gitu ya Jadi kayak ada dua orang ngomong Nah gitu ya Jadi lebih Menarik permainannya gitu Yang berikutnya adalah Dengan membuat sequence Pastinya Kalau misalnya kita main Sorry Atau Nah Sequence lebih menarik Nah orang lebih ngerti Daripada kita main Itu menarik juga sih Tapi Orang gak bisa inget gitu ya Nah Bikinlah sequence yang Menarik buat kita Misalnya Nah gitu ya Akhiri dengan Sesuatu yang menutup Atau biasa orang sebut itu Jadi semua itu adalah phrase Jadi Kita buat Sequence Dan kita tutup dia Misalnya Nah tutup Nah kita tutup ya Kita selesaikan Urutan phrase itu Kenapa ini perlu Dan menarik semuanya Karena orang Gak suka mendengar Melodi yang semuanya Itu adalah improvisasi Yang istilahnya Kita temukan di panggung Sama seperti Kalau kita ngobrol Orang gak suka topik Yang ngasal gitu ya Orang suka topik Yang deep Yang udah dipersiapkan Yang bisa memunculkan Atau menunjukkan Intelijensi dari orang Yang ngobrol gitu ya Jadi Memang perlu Improvisasi Ketika kita Buat solo gitar Terutama kalau kamu Memang pemain Gitar yang solo Kayak Joe Satriani Kayak Steve Vai Seperti Kiko Lureiro Atau Siapapun yang memang Sepanjang lagu adalah dia Tapi kalau kamu seperti Apa namanya Matheus Asato Yang Dia banyak bermain Bersama Pemain Apa Penyanyi gitu ya Atau slash Pemain gitar yang lama gitu ya Atau pemain gitar yang tergabung Di sebuah band Maka ketika kamu bermain melodi Penting banget Membuat melodi yang Udah diatur semuanya Kayak Seperti Andra and the Backbone Gitu ya Andra Suka bermain Melodi Nah itu kan melodinya Nadanya meaningful semua Udah diatur gitu Kira-kira ya Nah Ini penting banget Jadi Bikinlah Sequence Bikin phrase Kamu bisa bikin Motif juga misalnya Nah sorry Jadi Kita bikin Suatu yang Ini Satu Satu kali Tiga kali Di tempat lain Kita lakukan itu Tanpa ada Aturan yang terlalu jelas juga Nah Gitu kira-kira ya Yang berikutnya Kalau di gitar akustiknya Nanti saya akan contohkan Di gitar elektrik juga Di video yang lain Yaitu speed juga Penting banget Nah itu juga Krusial untuk dimainin Jadi perlu banget berlatih Karena speed itu Misalnya ada orang yang lagi ngobrol Begitu dia dengar speed Yang cepet gitu ya Yang menarik Dia langsung Mencuri perhatian gitu Gira-kira speed itu Nah nanti setelah orang perhatikan Keluarkanlah sesuatu yang manis Misalnya Nah gitu ya Jadi Bisa dicobakan aja langsung Semuanya dimainin Semuanya dicobain Supaya Permainan gitar kita Lebih Menarik Ngomong-ngomong Kalau kamu ada tahu Dimana tempat Reparasi gitar Di daerah Jakarta Selatan Atau di daerah Tangerang Selatan Bisa Buat di Komen Karena gitar saya ini Rada gak enak Ini apa namanya Jarak Senar ke Necknya itu tinggi banget Jadi saya agak kesulitan Tapi masih enak aja sih Cuman tinggi banget Jaraknya itu mungkin ada sekitar 3 mili Jadi kayaknya kejauhan Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih